Halo ko friends, jadi kali ini kita memiliki soal tentang peluang dimana ditanyakan berapa peluang munculnya angka 2 pada pelemparan 3 buah dadu nah, dalam 1 dadu itu, sebelumnya kita harus mengetahui dalam 1 dadu ini terdiri dari 6 mata dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 ini merupakan salah satu dari 6 tersebut maka disini terdapat 3 buah dadu dan 3 buah dadu ini saling bebas, mereka tidak saling berkaitan karena disini di soal tidak dijelaskan jumlah mata dadu sekian tapi ditanyakan peluang munculnya angka 2, bukan peluang munculnya jumlah mata dadu sekian tadi yang seperti saya sudah sebut jadi peristiwa ini saling bebas, jadi satu dadu dan dadu lain tidak saling berkaitan maka semua peluang dari tiap dadu ini akan dikalikan oke, disini harus ditandai, jadi semua peluang akan dikalikan nah, dadu ini terdiri dari 6 mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti yang saya jelaskan di awal maka jumlah semestanya atau keseluruhannya ada 6, NSnya ada 6 nah, kita akan bahas dari tiap dadu dadu pertama, ini kita mencari peluang angka 2-nya di mana angka 2 ini merupakan 1 dari 6 mata yang ada di dadu jadinya peluangnya akan sama dengan 1 per 6 karena 2 itu, ya tadi yang, 1 dari 6 mata dadu nah, kemudian sama dengan di dadu 2 di mana peluang angka 2-nya itu akan sama dengan 1 per 6 dengan penjelasan yang sama dan dadu 3 itu peluang angka 2-nya akan sama dengan 1 per 6 juga dengan penjelasan yang sama karena mata dadu 2 itu sama dengan salah satu dari 6 mata dadu yang ada di dadu oke, karena disini peristiwa saling bebas tadi semua peluang ini akan dikalikan dan peluang munculnya angka 2 dari 3 dadu ini peluang angka keseluruhan yang saya maksud akan sama dengan 1 per 6 kali 1 per 6 kali 1 per 6 karena sekali lagi saya tekankan bahwa ini merupakan peristiwa saling bebas maka hasil akhirnya peluang angka dadu dari pelemparan 3 buah dadu peluang munculnya angka 2 pada pelemparan 3 buah dadu adalah 1 banding 2, 1, 6 oke, sekian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya